Acara yang pertama yaitu pembukaan dari Dikti, tapi karena beliau berhalangan, mohon Panitia untuk memutar video dari Prof. Nizam. Tolong bilangin sama dekannya ataupun pada rektornya, Mas Menteri bilang ini, jadi gini jangan dilupakan apa yang saya akan bilang. Apa gunanya saya menciptakan kebijakan untuk tiga semester di luar prodi dan dua semester dari tiga itu di luar kampus, kalau harus nyambung dengan prodi-nya. Nama kebijakannya aja tiga semester di luar prodi. Artinya tidak ada hubungan 20 SKS itu apakah prodi itu nyambung apa enggak dengan prodi-nya mahasiswa itu. Jadi logikanya sudah salah tadi. Jadi tolong kasih tahu pada dekannya dan silakan abis itu dilaporkan kepada koordinator daripada program pejuang buddha, mereka akan menyampaikan kita, kita akan melaporkan kembali. Ini akan selalu menjadi isu, memang. Karena setiap universitas masih banyak yang tidak rela memberikan 20 SKS. Karena banyak juga kepala prodi yang merasa, kenapa program ini ditingkatkan lebih tinggi daripada mata kuliah-mata kuliah di dalam prodi saya. Nah, itu yang mungkin masih belum mengerti esensi daripada kebijakan ini. Jadi kami pasti akan memperjuangkan sebagai kementerian untuk semua universitas memberikan 20 SKS. Mayoritas sudah mengerti, tapi masih saja ada beberapa program studi yang mungkin belum dikomunikasikan. Jadi silakan lanjutkan apa yang saya bilang hari ini kepada dekan maupun juga rektor. Dan kalau ada masalah silakan kontak saya langsung. Pak rektornya bisa kontak saya langsung untuk memverifikasi ini. Jadi 20 SKS tidak ada hubungannya dengan prodi. Atau enggak ngapain kita buat program 3 semester di luar prodi? Kalau gitu. Ini kan bagian daripada struktur agar anak keluar dari prodi dan keluar dari kampus. Itu adalah objektif daripada programnya. Karena tidak ada satupun pekerjaan di masa depan mahasiswa yang akan hanya menggunakan satu disiplin. Minimal 2-3 disiplin. Tanya Mas Timi di situ. Dari semua talenta-talenta kita yang dibutuhkan di dalam industri, baik kewirausahaan, apapun, startup, dunia digital, non-digital, agraria, apapun bidangnya. Enggak mungkin hanya ada satu disiplin yang penting. Dan perlu ada pengalaman yang integratif dengan berbagai macam kompetensi seperti program pejuang muda ini. Jadi statusnya lebih tinggi dari prodi apapun. Program-program yang sudah di-approve oleh Kampus Merdeka sebagai magang bersertifikat, proyek studi independen, yang semuanya kita kurasi itu statusnya lebih tinggi daripada SKS yang diberikan universitas. Artinya mahasiswa itu adalah keberuntungan mahasiswa diterima, dia harus mendapatkan 20 SKS. Dan tidak boleh merugikan kapan dia lulus. Harap ini sudah jelas, mohon dikomunikasikan, dan kalau ada bisa langsung dikomplain ke hotline kita, kita akan support. Beliau sedang beralangan, titip salam, sedang ada kegiatan panja DPR ya, Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk pembicara kedua, Bapak dan Ibu, kita persilakan untuk Bapak Abdita Minsya, selaku dari CEO Munsun Sim, kepada Bapak Abdita Minsya, kami persilakan. Topik hari ini adalah experiential learning sebagai key factor program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini berawal dari sebuah posting yang kami cukup kagum dan juga sangat respect, sangat merasa bangga bahwa pemerintah kami ini telah menunjurkan program Kampus Merdeka Belajar Merdeka, di mana tujuannya itu adalah salah satunya adalah program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel, diharapkan akan mendapat menfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, boleh katakan karena saya belum melihat pemerintah di negara-negara lain yang secara resmi mendukung program experiential learning ini, walaupun mereka itu tahu bahwa perlu transformasi di industri pendidikan ataupun di dunia pendidikan. Nah, Indonesia mengambil langkah yang boleh katakan breakthrough ini, kami sangat senang dan bangga juga. Kenapa tidak ya? Bahwa kalau belajar ini, bagaimana kalau kita bisa belajar membawa mobil, kalau kita hanya membaca buku ya? Karena membawa mobil itu dalam kenyataan cukup beda. Nah, itu adalah basisnya kenapa kita perlu experiential learning gitu. Kemudian kedua adalah, kenapa kita terus belajar seperti begini, padahal dalam dunia nyata, pekerjaan itu adalah sebagai berikut. Disiplin itu akan cross-cross disiplin, yang tadi dokter Nizam katakan. Sehingga ini bagus sekali, dan kami juga sangat mendukung program ini. Ketiga, dengan ada teknologi, kita tidak usah lagi belajar seperti ini, karena belajar itu bisa seperti ini, apalagi dalam pandemi. Oke, jadi dengan latar belakang itu, ditambah lagi ya, ada research yang mengatakan bahwa pengetahuan kita itu, di masa kerja kita itu, 70% datang dari pengalaman, 20% dari social learning, sedangkan hanya 10% yang kami masih ingat dari formal education kita. Sehingga program ini sekali lagi, kami sangat merasa cocok, karena dengan adanya program kampus merdeka ini, kami bisa membawa experience dan social learning ke dalam formal education kita. Apa itu Monsun Sim? Sebetulnya kita Monsun Sim sudah 12 tahun, jadi 12 tahun yang lalu, kami mengembalikan sebuah platform, namanya Monsun Sim, di mana kita berikan, supaya gampang, guru-guru itu bisa mengajar, dengan hanya configure business scenario, dan memberikan kesempatan murid-murid itu belajar melalui experience dan social learning. Dari situ mereka akan belajar banyak, karena mereka itu secara imersif, dan mereka itu praktek langsung, dalam berbagai business scenario. Sinerinya apa saja? Ya ini, di Monsun Sim ini ada ratusan business concept yang kita telah digitize, dan sudah masukin ke dalam cloud, yang terdiri dari konsep-konsep sebagai berikut. Ada HR, services, finance, keuangan, maintenance, focus, e-commerce, retail, production, MIP, warehouse, procurement, wholesale, dan lain-lain. Jadi total ada sekitar 500 business concept yang sudah kita digitize. Sehingga guru-guru sudah bisa memakai konsep ini untuk mengajar secara gamifikasi dan simulasi, atau katakan experiential learning. Contohnya, bila seorang guru mengkonfigur business scenario di Monsun Sim itu adalah sebagai berikut, ada vendor, terus ada retail store, maka murid-murid itu akan diberikan suatu kesempatan untuk belajar melalui gamifikasi dan simulasi, konsep-konsep misalnya revenue, overhead, purchasing, profit, capacity. Dan kalau gurunya itu menambah konsepnya, misalnya loan, maka mereka akan belajar pengetahuan tambahan, yaitu current ratio, credit rating, bankruptcy. Bahkan mereka itu bisa mengalami kebangkrutan dalam pengelolaan usaha mereka. Itu sangat bagus, karena mereka itu bisa kuasain, dan juga lebih ingat nanti waktu mereka masuk ke dalam dunia usaha, mereka tahu itu. Maksud dan kenapa itu cash itu penting. Contohnya lagi, kalau kita masukin, kalau gurunya itu konfigur misalnya marketing, maka murid itu akan belajar lagi, misalnya apa itu marketing ROI, competitive impact, dan juga market share. Dan kalau gurunya itu tambah misalnya distribusi, dan gudang, dan HR, dan rosiran, maka murid akan belajar logistik, wholesale, dan allocation. Nah, ini adalah sebuah perjalanan melalui monsoon sim yang kita namakan experience build up. Jadi murid-murid itu bisa belajar dengan senang, karena mereka itu bermain game, dan mereka itu dalam gamenya itu mereka belajar. Dan konteks-konteksnya itu semua dikontrol sama guru. Ini contoh lagi, accounting 101, apa itu aset? Biasanya, kita gurunya itu memberikan definisi, aset itu adalah so and so and so. Terus mereka juga memberikan beberapa contoh-contoh. Contohnya aset ini, contoh aset itu, aset diperiasi, diperiasi. Terus mereka diberikan homework, dan murid-murid itu diharapkan untuk belajar dan mengingat melalui homework tersebut. Dan mereka itu akan di-assess. Ini traditional way of learning concept. Contohnya, what is asset? Nah, dengan monsoon exchange learning, kita itu gurunya hanya konfigur sebuah game. Nah, muridnya akan belajar melalui tim dan bermain game di mana mereka itu akan jual dan beli aset. Terus, selain jual dan beli aset, mereka juga akan memakai aset mereka itu mengenerate lebih banyak aset lagi. Ataupun mereka itu akan diskusi antara mereka itu bagaimana kita meningkatkan aset mereka. Dan kadang-kadang mereka juga melakukan kesalahan. Nah, itu bagus. Karena mereka belajar dari kesalahan. Mereka akan kehilang aset dan juga akan deal dengan konsekuensinya ataupun merecover situasi yang negatif itu menjadi positif. Dan kemudian mereka bisa analisa aset mereka itu di financial report. Baru gurunya itu bisa dapat student's performance dari gamenya tersebut. jadi beda sekali cara tradisional kita mengajar sebuah konsep simple dengan main game dan juga tradisional. Karena dalam konteks ini murid-murid lah yang belajar melalui experiential learning ini. Guru hanya set the game dan kemudian melakukan guidance, motivasi, dan assessment melalui sistem. yaitu salah satu contoh ya. Terus kami juga ada survei belakang ini dengan universitas-universitas yang telah memakai monsoon SIM selama 12 tahun ini. Ini datang dari berbagai universitas. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Singapura, dari Malaysia. Ini adalah respon-respon yang mereka telah memakai experiential learning dalam kampus mereka. Ini adalah respon-respon yang mereka. contohnya ini adalah jadi salah satu pertanyaan yang kita tanya itu adalah bagaimana monsoon SIM implement dalam faculty Anda? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lebih dari 50 persen itu blended dalam sebuah subjek. Contohnya subjek accounting, subjek marketing, subjek management. Jadi, di-blended. Terus, ini ada 23 persen itu sebagai independent subject. Jadi, mereka itu murni namanya fundamental atau dikasih nama macam-macam. Dan mereka itu satu unit itu atas berapa SKS itu di-dedicate fully melalui dengan memakai monsoon SIM sebagai independent subject. Terus, ada yang jadi extra-cury column, ada juga yang sebagai ini, ada juga yang sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Tetapi, majority adalah blended into major subject. subjek apa saja waktu kalau mereka itu kasih nama, kita tanya juga gitu. Ada yang kasih nama supply chain management, ada yang sebagai strategic management, ada yang business analytics, simulation, dan sebagainya. Dan kita juga tanya ya, berapa kredit semester dari course ini? Nah, di sini bisa kelihatan 72 persen 3 kredit. Ada 4, 20 persen itu 4 kredit. Ini adalah kesimpulan dari survei kita. Dan kita juga tanya, berapa pertemuan dalam satu course ini? Ada lebih dari 50 persen yang mengatakan mereka itu setiap pertemuan mereka memakai monsoon SIM. Ada 6 pertemuan, 8 persen, 8 pertemuan, 8 persen, ada juga sampai 1 pertemuan juga ada. Jadi, kebanyakan itu 14 pertemuan. Kami juga tanya, berapa jam setiap pertemuan yang memakai monsoon SIM? Ada yang 8 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada juga yang 1 jam. Jadi, sangat fleksibel bagaimana kita incorporate experiential learning ke dalam kita punya kurikulum itu. Kemudian, kita juga tanya kelas size-nya berapa? Di sini kita kesimpulannya adalah kelas size-nya mungkin dari 5 sampai 200 murid. Terus, average adalah sekitar 40 student per kelas. Ini survei adalah the latest, yaitu berarti di masa pandemi ini, mereka lakukan ini. Terus, kita juga tanya, bagaimana Anda assess? Ada yang jawab, oh, ini kita ada ujian semester, ujian akhir, quiz, ada yang kombinasi ini, ada yang pakai scoring metric yang datang dari monsun sim, ada yang dari monsun sim dan presentasi, macam-macam cara mereka memberikan assessment. Terus, di sini kita juga ada dokumen-dokumen yang mereka sharing, cara mereka mengakses. Ini dari Universitas Parayangan, ada yang dari Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. saya cuma sekedar memperlihatkan saja, ini adalah cara mereka melakukan, memakai monsun sim, ini di UMY, caranya adalah mereka berapa pertemuan nih, pertemuan pertama adalah mereka bahas ini, terus pertemuan memakai retail, marketing, kemudian pakai e-commerce, pakai modul fokus, kemudian mereka studentnya itu dikasih exposure di pegudangan, logistik, dan juga dan lain-lain. Jadi ini adalah, kita bisa share ini semua sudah, kita bisa sharing bisa di Pak Andre, terus kita juga ini dari Malaysia, ini juga dari Parayangan, kalau nggak salah, ini Parayangan, cara mereka memakai experiential learning dalam kelas mereka. Nah ini, pelajaran interaktif modul keuangan, nah ini berbasis monsoon sim, nah disini mereka punya step by step. Oke, kami bisa share ini bila diperlukan. Baik, saya lanjut, terus kemudian kita mau sharing bahwa monsoon sim itu bisa dipakai untuk belajar mata kuliah sebagai berikut. ada accounting, bisnis analitik, ekonomik, human resource development, logistik, organisasi behavior, dari human resource sampai macam-macam ya, data analitik dan sebagainya. Oke, jadi ini adalah SD. Anak-anak SD kita di di Jakarta. Jadi, SD saja mereka sudah masuk ke dunia pendidikan bisnis. Mereka sudah bisa tahu apa namanya itu jual-beli, apa namanya COGS, dan sebagainya. disitulah. Karena apa? Karena permainan, karena simulasi. Jadi, mereka itu akan sangat-sangat entusias. Kedua, ini di SMA. Nah, ini cara belajarnya itu sudah tidak ada guru ya. Jadi, mereka itu social learning dan mereka itu experience. Ada yang gagal, ada yang bangkrut, dan sebagainya. Jadi, mereka juga itu dimasukin ke dalam suatu immersive, kayak metaverse lah ya. Tapi, ini dalam konteks yang bisnis gitu. Mereka belajar simulasi. Mereka di dalam dunia bisnis yang tersimulasi. Terus, ini ada dari Singapura. Ini juga enggak ada guru. Jadi, guru hanya set sistemnya dan mereka itu belajar dengan sendiri. Baik, berikutnya ini dari Shanghai. Maaf, dari Canton. Canton. Mereka sharing saja. Ini cara mereka belajar melalui Monsenship juga, experiential learning. Oke, itu dari, dari, apa namanya, dari Kent, dari Guangzhou, sorry ya. Nah, ini dari Jerman. Mereka belajar membuat dashboard. Oke, itu dari Jerman. Mereka itu belajar balance shortcut melalui Monsenship. Terus, ada juga contoh dari, nah ini, dari Unhas. Jadi, mereka itu ada presentasi. Setelah mereka belajar itu, presentasi. jadi malah mereka mensimulasikan beverage itu dalam kenyataan gitu. Mereka, jadi dalam sini mereka sharing bagaimana mereka handle operasi mereka dalam menjualan juice tersebut. Terus, ada juga dari Universitas UII. Nah, Nah, jadi mereka kemudian terangkan bagaimana mereka handle perusahaan mereka. Nah, itu adalah presentasi-presentasi dari mereka-mereka yang telah memakai Monsenship. Terus, dilanjut dengan sedikit facts ya, on the ground. Milestone kita, so far kita ada sekitar 200 universitas yang memakai Monsenship. Total guru yang kita telah certified ada lebih dari 1.400. Murid-murid yang telah memakai experiential learning itu ada kira-kira 93.000. Ini sudah outdated ya. Terus kita Monsenship session itu ada sekitar 30.000. Di luar negeri kita juga ada dari Penn State, dari Michigan, dari Australia, dari Singapura, Thailand, dan sebagainya. Nah, ini dari Pak Ilham dari UMJ. Beliau katakan, Bang Sio selalu penasaran sehingga membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih aktif, efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Kemudian dari Pak Tanto, dari Universitas Parayangan, simulasi berjalan dengan cepat, dengan real data, sehingga melatih critical thinking dan juga kemampuan komunikasi murid-murid dalam perencanaan mengalisa dan juga membuat keputusan. Jadi real time data dan juga melatih critical thinking. Ini dari luar negeri, dari Australia, dari Amerika, ini di MBA, di MBA course mereka juga memakai Monsenship. Sedikit sejarah, kita mulai dari 10 tahun yang lalu, 2012, waktu pertama, versi pertama, kita small trading business, kemudian kita simulasikan trading, manufacturing, kemudian versi 45, 6, 7, 8, 9, 9 tahun lalu, kami menambah konsep integrated reporting, intangible asset, dan wholesale logistic. Sedikit saya sharing tentang integrated reporting. Di sini ada sebuah report, integrated report yang bisa dihadirkan, bisa dikeluarkan setelah mereka bermain Monsenship. Jadi mereka bisa lihat company mereka itu dalam 6 sudut pandang. Mau pandang dari financial, mau pandang dari manufacturing capital, intellectual capital, human capital, social relationship capital, dan natural capital. Jadi mereka itu dididik untuk melihat sebuah kesuksesan perusahaan itu dalam dari 4 sudut pandangan. Itu integrated reporting. Itu sangat bagus untuk mendidik karena banyak sekali negara yang sudah masuk ke compliance untuk integrated reporting. Itu sedikit secara, sebagai kesimpulan, saya mau ini aja sekali lagi, bahwa kami sangat berterima kasih dengan pemerintah kita ini telah mendukung program experiential learning melalui program ini, sehingga kita bisa menjadi negara maju lah, yang lebih lebih maju, dan lebih di depan saya kira tetangga-tetangga kita juga masih belum tentu begitu maju, saya kira kita sangat bangga bahwa kita sudah mulai, sudah banyak universitas yang memakai experiential learning di Indonesia. Begitu saja presentasi saya, Pak Andre, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Abdita Minsya, selaku CEO dari Monsun Sim. Terima kasih juga kami ulangi kembali atas program Kampus Merdekanya Pemerintah yang telah membentuk experiential learning kepada universitas-universitas Indonesia ya, kami juga sangat mendukung dari sisi company, Bapak dan Ibu, dari sisi company kami memiliki bisnis game Monsun Sim yang sangat mendukung experiential learning dari program Kampus Merdekanya Pemerintah. Nah, untuk tanya-jawab ditampung dulu Bapak dan Ibu nanti setelah masih ada lima pembicara dari rektor-rektor Bapak dan Ibu, dan juga wakil-rektor perwakilan dari narasumber kita, sebagai nanti sharing tentang pengalaman dari penggunaan experiential learning di kampusnya masing-masing. Jadi, kalau dari Pak Vitaminsa dari Monsun Sim dari sisi produk, kami memiliki produk yang mendukung pemerintah punya program, dan sekarang kita masuk ke narasumber-narasumber dari rektor dan wakil rektor yang akan sharing tentang pengalaman penggunaan experiential learning di kampusnya masing-masing. Untuk yang pertama, kita akan hadirkan dari rektor Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Ahmad Rofiuddin MPD kepada Prof. Kami persilakan. Masih mute? Prof. Rofiuddin. Maaf. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Andri, Ibu, Bapak yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat para rektor, ini saya melihat ada Prof. Akserp di sini, dan juga teman-teman rektor yang lain, serta para wakil rektor dan ibu Bapak semua yang menekuni, yang memang berketimpun di dunia pendidikan. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk berbicara apa yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan di dalam mengimplementasikan MPKM, khususnya kaitan dengan in-space learning. Mohon izin saya share screen. Buah yang saya hormati, untuk kesempatan kali ini, oke ini saya lewat saja, bagaimana sebenarnya inovasi-inovasi pembelajaran di perguluan tinggi dan yang kami meresponnya di Untung Negeri Malang, bahwa kami sadar bahwa pendidikan di Indonesia itu pastilah akan terkait dengan urusan demografi, terus pembelajar kita yang generasi milenial ini, revolusi industri, kaitan dengan disruptif teknologi yang memang sangat luar biasa, serta tuntutan skill yang harus dikuasai oleh para mahasiswa kita yang akan memasuki di dunia kerja. Nah, hikmah dari pandemi ini luar biasa di dunia pendidikan Bapak dan Ibu semuanya, konsep yang diusun oleh Kiajar di Lantoro ini bisa menjadi lebih cepat lagi. Sekolah masyarakat, ini tentu harus sinergi, harus satu kesatuan untuk bisa mencapai target-target kita nekankan ini jadi proses utama pembelajaran kita sadar betul sejalan juga dengan jimbauan Mas Menteri bahwa belajar tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas artinya bukan hanya di program studi dan di kampus tapi juga di luar kampus. Inilah makanya kita ada pembelajaran di dalam perguruan tinggi itu sendiri ada yang di luar program studi itu sendiri jadi MBKN yang memang kita nah Bapak Ibu kami mencoba memaknai eksperensi untuk eksperensi alhamaning ini memang ya tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa kita dengan adanya disruptive learning ini juga kita dihadapkan mau tidak mau orang memang bergerak pada proses pembelajaran pembelajaran yang arahnya pada konstruktivism kalau kita lihat memang Robert ini 2018 sudah mengekspos tentang ini kalau agak kebelakang kita memang mengetahui bahwa proses konstruksi pengetahuan ini kalau kita lihat pemikiran Kohenen ini basisnya adalah pengalaman mau tidak mau pengalaman itulah yang memang menjadikan pembelajaran itu meaningful bagi anak bermakna secara utuh untuk anak-anak kita kalau tanpa ini semua memang meaningful menjadi berkurang ibu bapak kalau di tempat kami di UM kami mencoba jemlahkan sikles untuk expansion learning ini memang ada 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 tahapan-tahapan ya kami melihat kalau di sini kita ada concrete experience ada active experimental ada abstract conceptualization ada reflective observation ini yang memang coba kita terapkan di dalam aktivitas baik kelas laboratorium maupun aktivitas-aktivitas pembelajaran yang di luar kelas wujudnya Bapak Ibu bahwa untuk expansion learning dalam pembelajaran di UM itu memang kita sangat variatif paling tidak kita memang gunakan ada sembilan ya ada sembilan ragam mulai dari ada study abroad ada intensive ada volunteering ada service learning ada study ada explicit sampai dengan ada group project ini semua memang yang kita coba laksanakan untuk membekali itu semua bagaimana sekarang di pembelajaran yang di UM memang kita menerjemahkannya ada pengaturan belajar mandiri ada self-regulative learning disitu ya yang pada intinya SIVO 4K itu menjadi bijakan utama disini kaitan dengan aplikasi teknologi elektriknya ini ada kemudahan juga aksesnya ada ketersediaan layanannya jadi SIVO komunikasi kolaborasi kritis kreatif modal utama itulah yang kita olah untuk memang dipadukan dengan logika komputasi ini kaitan dengan literasi dan numerasi untuk anak-anak begitu juga untuk bagaimana agar anak-anak tidak jadi mesin tekanan utama kita soal norani itu kita coba blended kita coba olah bersama ada dalam satu kesatuan disinilah memang dibutuhkan adanya kemerdekaan berekspresi kita memaknainya seperti itu bagaimana fasilitasi pembelajaran nah kali di UN kami menggunakan pembelajaran berbasis kehidupan ya itu sebenarnya juga sangat terat kaitannya kalau kita saya menyebutnya berbasis pengalaman ya experiential learning itu bahwa semua gini ya dari fasilitator jadi itu arahnya memang bagaimana dia bisa katakanlah bantu anak-anak bisa belajar anak-anak juga bisa menemukan sumbernya anak-anak bisa mencoba menemikah menemukan pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadati begitu seterusnya jadi inilah wujud konkret dari belajar berbasis pengalaman yang kalau di tempat kami kami menyebutkannya dengan berbasis kehidupan jadi penguatan untuk belajar mandiri yang pada ujungnya lagi-lagi ini soal aktif kreatif inovatif dan adaptif yang tertanam dalam diri anak itulah target yang kami lakukan bagaimana akomodasi pendidikan dalam belajar berbasis pengalaman ini ya kami memang ada menggunakan berbagai teknik ya jadi mulai dari menggunakan teknik yang memang sangat tervariatif media pembelajarannya juga cocok ya dengan usia mahasiswa kita juga ciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan memberikan motivasi memberikan kesempatan para mahasiswa untuk lebih aktif di dalam seluruh aktivitas pembelajaran di kelas maupun di luar nah konkretnya kalau saya tersembahkan slide-nya nampak saya khawatir terganggu lagi Bapak Ibu enggak bergerak lagi Pak Masya Allah tadi saya banyak tadi itu enggak lagi ada ini ah itu masuk nih sudah di yang ke-13 nih baik-baik oke mungkin di tempat saya ada kendala baik nanti filenya akan saya kirim ke Mas Andre jadi nanti bisa di-share bagi semuanya jadi kami menerjemahkannya seperti ini Bu Bapak seperti apa di UM yang terjadi jadi kita ada memang ada organisasi belajar ada sumber belajar kita pilah disinilah yang kaitkan dengan bagaimana pendekatan personal itu kita terapkan ada model-model yang memang kita pilih kita pilah kebetulan kami memang korbisnya itu di dunia penyidikan pengajaran ya kami memang memiliki banyak variasi dari karya duken untuk kaitan dengan bagaimana kita mengajar menyiapkan anak-anak sebagaimana yang kita memang harapkan nah implikasi dari tantangan ini semua sebenarnya kami itu menggunakan The Learning University itu kita maknai sebenarnya sebagai universitas yang membelajarkan jadi fokusnya tentu baca warna sesuanya belajar yang membelajarkan itu juga karena separuh dari mahasiswa kami itu adalah calon-calon pendidik maka mereka dalam belajar pun sudah bisa membelajarkan dan kurikulum-kurikulum yang dikembangkan tentulah kurikulum-kurikulum yang bisa membelajarkan itu semua kurikulum di UM itu sebenarnya kita pilah jadi tiga kategori di sini ya ada kaitan yang pendekatan interdisipliner ada pendekatan kapabilitas ada pendekatan belajar berbasis kehidupan yang kita ramu disitu transdiscipliner kapator dan mereka memang belajar berbasis kehidupan jadi sangat terat dengan kalau kita bicara bagaimana berbasis pengalaman di dunia industri di dunia kerja dan di masyarakat secara luas kalau bicara asasnya saya kira ini coba dari teman-teman di UM yang memang menekuni bidang ini asas-asas untuk pembelajaran berbasis kehidupan paling tidak ada lima ramah yang kita jadikan bijakannya anak-anak haruslah menjadi pribadi yang utuh utuh dalam arti nanti terarah pada pembentukan diri pembelajar sebagai pribadi yang memiliki kapabilitas sesuai dengan kebutuhan kehidupan nyata jadi konteks kehidupan juga sebagai basis kami untuk merancang aktivitas pembelajaran desain-desain pembelajarnya juga kita arahkan ke situ dan untuk memadukan kehidupan sehari-hari dalam aktivitas baik di laboratorium di kelas maupun di masyarakat terus belajar berkelanjutan juga menjadi rujukan kami kalau standar proses belajar berbasis kehidupan itu kita sebenarnya berangkat dari bagaimana pengetahuan itu diperoleh terus bagaimana pengetahuan yang diperoleh itu bisa diperluas bisa dihaluskan dan bagaimana diterapkan dalam kehidupan pengetahuan itu jadi proses ini inherent saya sebut ya di dalam seluruh aktivitas yang mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu nah disinilah sebenarnya kampus Merdeka Universitas Negeri Malang ini kita rancang kita siapkan yang dominan dari berbagai aktivitas yang ada kita memang memilih ada dua yang utama asistensi mengajar saya sebut tadi bahwa separuh mahasiswa kami memang talon pendidik sehingga disini mulai dari tingkat dasar sampai menengah itu semuanya masuk disana begitu juga untuk membangun desa yang terintegrasi ini seperti tadi ada video di setel mas menteri memang paling tidak ini 20 SKS jadi mereka ambil asistensi mengajar begitu juga membangun desa selain paket-paket yang lain bentuk-bentuk yang lain di UM kita menyelenggarakan ada kegiatan MPKM mandiri karena mahasiswa UM itu ada 38 ribu ya sementara seperti tahun kemarin itu kan yang mendapat fasilitas dari kementerian sekitar 800 mahasiswa sehingga kita harus melakukannya dengan MPKM mandiri jadi asistensi mengajar juga mandiri untuk kegiatan membangun desa juga kita lakukan secara mandiri kalau yang membangun desa detailnya seperti ini jadi kita memang anak-anak 6 bulan di desa dengan berbagai rancangan desain yang berlagam sekali dan Alhamdulillah itu juga masyarakat desa merasa terbantu ada sesuatu yang memang dihasilkan dan mahasiswa memperoleh sesuatu juga yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya imbang dengan 20 SKS yang mereka peroleh di dalam perpuliahan itu jadi untuk asistensi mengajar juga demikian karena ini core base-nya UM itu begitu menjadi perhatian utama kami nah sebagai penutup Bapak Ibu semuanya memang UM ini mengembangkan belajar berbasis kehidupan untuk membelajarkan mahasiswa dan mewujudkan lulusan yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan UM itu memberikan kontribusi untuk memperdayakan masyarakat dan sekolah melalui produk-produk inovatif pembelajarannya kita seakan lebih khas sebagai bagian dari implementasi MBKM sebenarnya MBKM sebagai wujud implementasi belajar mengajar berbasis pengalaman ini dapat meningkatkan kemampuan adaptif lulusan di dunia kerja saya kira itu poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini file akan kami kirim ke Mas Andri terima kasih Mas Andri siap Prof terima kasih Prof bagus Prof terima kasih Prof terima kasih banyak Sekali lagi kami kami ucapkan terima kasih kepada Prof Dr. Ahmad Prof Yudin MPD selaku Rektor Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya ke pembicaraan selanjutnya Bapak dan Ibu kita persilahkan untuk Prof Dr. Haji Maskuri Bakri MSI selaku Rektor Universitas Islam Malang kepada beliau kami persilahkan Mohon izin Pak Rektor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati senior saya Prof Aseb Prof Profi yang sudah lebih dahulu menyampaikan pengalamannya dan para Rektor yang hadir dalam seminar melalui Zoom pada kesempatan hari ini suatu hal yang sangat menarik tadi sudah disampaikan oleh Prof Prof Yudin senior kami dari UM yang sangat menginspirasi Mohon izin saya share screen Pak G ini suaranya agak habis tadi mulai pagi tadi sudah berbicara jadi sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor pada kami tentang pengalaman pembelajaran di Universitas Islam Malang di era Kamus Merdeka ini atau Merdeka Belajar Kamus Merdeka tentu video yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi itu adalah menjadi pemicu untuk melakukan berbagai macam perubahan supaya kita ini tidak selalu berada dalam zona nyaman walaupun kita sendiri juga mesti memiliki satu koridor dan prinsip-prinsip yang seperti yang sampaikan Prof Prof tadi tentu kita tidak akan terbawa dalam suatu arus yang arus itu misalnya tidak jelas tetapi kita tetap harus berada dalam suatu koridor akademik atau dalam pendidikan itu sendiri kami memang sepakat bahwa pembelajaran di perubahan tinggi akademik seperti Universitas ini ini adalah merupakan sebuah mengintegrasikan antara akademik dengan fokasi di era merdeka belajar kamus merdeka seperti sekarang ini dan ini adalah sesuatu hal yang sudah biasa lah kita dengar tentang indikator-indikator di MBKM atau kriteria yang ada dalam MBKM ini suara saya perdengar ya Pak ini karena tadi saya katakan jelas ini posisi UNISMA jadi milestone pengembangan di kampus Universitas Islam Malang jadi kita sudah melewati beberapa milestone good government university teaching university dan sekarang kita berada dalam research university dan Alhamdulillah kita ini dengan MBKM maka arahnya ke RND research and development jadi pembelajaran berbasis research termasuk juga bagaimana pembelajaran itu bisa menghasilkan produk baik itu patent publikasi buku jurnal poster dan lain sebagainya sekarang yang sedang kita kembangkan di kampus ini di posisi research university baru nanti di 2023 2027 UNISMA akan masuk di entrepreneur university walaupun ini juga sudah kita lakukan berbagai macam merimpisan kemudian di 2027 kita insyaallah akan mengarah ke world class university dengan posisi sekarang mahasiswa UNISMA dari 34 negara hampir 400 mahasiswa kita dari luar negeri dari 16.000 mahasiswa kemudian kita memunculkan distingsi-distingsi atau keunggulan kompetitif di kampus dengan 9 unggulan distingsi di UNISMA ini tidak harus saya jelaskan satu per satu jadi ketika kami melakukan sebuah perombakan kurikulum sebelumnya pada saat itu semangat kita adalah semangat untuk mempersiapkan masing-masing program studi itu memiliki berbagai macam distingsi eh tiba-tiba ada merdeka belajar kemus merdeka malah itu adalah mendapatkan sebuah momentum yang luar biasa untuk bisa melakukan sebuah ekspansi besar-besaran karena disana kami menggunakan istilah merombak kurikulum bukan sekedar melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan UNISMA di tengah dinamika global tentu kita tidak bisa melepaskan dari tiga unsur ini revolusi industri 4.0 pandemi COVID-19 globalisasi dan perubahan iklim termasuk juga tuntutan pendidikan dalam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh mas menteri maka dalam hal ini akan sangat ditentukan oleh sikap dan kualitas dosen ini maka kapan hari ketika kami melakukan webinar dengan UAI juga pada satu saya katakan mengubah mindset dosen dan cultural set merubah budaya itu menjadi sebuah kunci utama di dalam melakukan MBKM sehingga asalnya mahasiswa yang gandoli terhadap mata kuliah yang telah diampu ketika dia mata kuliahnya dilebur dengan melalui satu perombakan kurikulum dia akan mengetahui persis di mana posisinya sehingga disitulah dosen sedikit demi sedikit dia memahami tentang pentingnya perombakan kurikulum bukan sekedar rekonstruksi kurikulum kita pun juga harus melakukan penciptaan iklim yang lebih kondusif dan saling memahami satu sama lain tapi disini memang dibutuhkan sebuah kekuatan dari seorang leader yang tidak akan habis-habisnya untuk mengawal terhadap berbagai macam lompatan bukan sekedar lari tapi kita melakukan berbagai macam lompatan itu nah perombakan kurikulum yang disenggarakan atau yang dilakukan oleh UNISMA kita memang menyesuaikan dengan kebijakannya mas menteri tapi disitu ada pula program-program pecepatan bahkan tujuh setengah semester sudah bisa lulus karena memang ada di antara tengah di antara dua semester semester ganjil dan semester genap itu ada semester antara disitu kita gunakan untuk percepatan jadi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam kampus 4 semester ini 80 SKS plus 1 semester untuk tugas akhir atau yang disebut dengan skrepsi mata kuliah jumlah mata kuliah ini keterampilan praktek yang dapat ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi yaitu 20 SKS sebetulnya semangatnya ada semangatnya mas menteri tadi yang sudah kita lakukan kemudian juga paket kecil ini di antara dua semester tadi itu kemudian mata kuliah paket mata kuliah ini keterampilan atau praktek yang dapat ditempuh oleh mahasiswa di luar UNISMA ini ada 40 SKS jadi ini semangatnya adalah semangat MBKM yang tadi sampaikan oleh pas menteri tidak jauh pula dari apa yang sampaikan oleh prok-profi pak rektor UM tadi bahwa ini kita tidak akan bisa lepas dari input proses dan output bahkan juga outcome ini adalah rentetan dari input ketika kita melakukan berbagai macam perlombakan kurikulum ini prosesnya seperti ini jadi ada berbagai macam langkah termasuk juga asismennya ini lembaga terkait sudah dipersiapkan sedemikian rupa saya tidak harus membaca satu persatu kemudian outputnya seperti apa ini ini yang kita rancang nah lebih jauh dari itu adalah persentase muatan mata kuliah teori dan praktek jadi mata kuliah wajib umum ini 60% teori 40% praktek jadi praktek atau magang atau dia proyek independen dan sebagainya di sana sesuai dengan mata kuliah yang dia tempuh kemudian mata kuliah dasar 50% teori 50% praktek jadi ini ada 13 SKS kemudian mata kuliah wajib ini 40% teori 60% praktek teori ini pun sifatnya FGD focus group discussion di sana akan lebih banyak berdiskusi tidak lagi transfer of knowledge tapi justru disinilah yang kami tekankan bahwa praktek ini adalah R&D research and development bukan sekedar praktek tapi ketika dia kembali ke kampus dia sudah membawa satu makalah-makalah yang makalah-makalah itu dipresentasikan yang makalah itu adalah bermuara dari dia belanja masalah di lapang itu sesuai dengan mata kuliah yang dia ambil dan disitulah dengan dosen baru mendiskusikan bagaimana teman-teman di lapang itu apabila didekati dengan teori atau dipotret dengan teori jadi ini bahkan juga mahasiswa bisa melakukan satu upaya di luar apa namanya program yang telah kita tetapkan selama dia bisa menyodorkan sebuah program yang bisa memberikan sebuah apa namanya pengayaan-pengayaan maka kita persilahkan jadi ini satu satu program yang kita tawarkan kepada para mahasiswa itu sendiri nah implementasi MBKM kita tentu kita mencoba untuk menghidupkan pusat-pusat kajian jadi pusat-pusat kajian baik itu dosen maupun juga mahasiswa atau mungkin atau bahkan juga disitu bersama-sama antara dosen dan mahasiswa ada lecture mobility sekarang sudah kita dorong ya jadi dosen-dosen kita untuk mengajar di perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun juga di luar negeri ini pertukaran pertukaran dosen juga sudah kita lakukan jadi bahkan mahasiswa kita juga mengambil di beberapa negara satu semester melalui transfer kredit jadi mahasiswa di perguruan tinggi di luar negeri juga mengambil di UNISMA sekalipun disitu juga transfer kredit jadi yang selalu saya katakan bahwa kuliah di UNISMA misalnya rasa luar negeri karena satu sampai dua semester bisa mengambil di luar negeri atau mahasiswa yang dari luar negeri mengambil di UNISMA kemudian juga staff mobility ini terutama yang kita lakukan adalah laboran dan sekaligus juga mustakawan ini kita menggunakan konsep staff mobility ini juga baik dalam maupun luar negeri student mobility ini juga kita dorong sedemikian rupa mahasiswa kita jadi bahkan internasional conference student exchange of idea ini seringkali kita lakukan bahkan satu semester kita lakukan sekali dalam setengah semester dan itu bisa pertukaran ide diantara mahasiswa-mahasiswa di berbagai negara yang sering diikuti oleh mahasiswa yang menjadi mitra kita jadi ada bahkan sampai mencapai 38 negara inilah yang kita maksudkan bahwa mahasiswa kita ini tidak hanya dia mengembangkan kemampuan kompetensi atau karakternya atau profesionalitasnya di dalam negeri tapi juga dia sudah mulai banyak sharing dengan mahasiswa-mahasiswa luar negeri bahkan kegiatan-kegiatan ilmiah sering juga kita libatkan nah termasuk kalau ada tamu-tamu yang internasional tamu nasional mahasiswa pun juga sudah mulai kita libatkan di situ agar supaya dia memiliki pengalaman yang lebih nyata apalagi harus mendampingi tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh internasional lompatan program MBKM ini kita selalu menyampaikan inspiratif kreatif inovatif inventif dan produktif jadi sentra inovasi kita sekarang sedang membangun sentra inovasi kita ada kantornya sendiri ada ruangannya sendiri bahkan mendisplay berbagai macam inovasi dari dosen maupun mahasiswa dan ini memang kita siapin dana agar supaya dia memunculkan inovasi inovasi baru dan ada tim inovasi yang melakukan sebuah review terhadap usulan-usulan baik dari dosen maupun juga dari mahasiswa pengembangan talent mahasiswa pengembangan talent mahasiswa ini kita siapkan berbagai macam ini kelas-kelas yang yang memang berbeda-beda ini dalam rangka untuk pengembangan talent ada rumah kreatif mahasiswa rumah budaya dan peradaban ada kelas profesional ada kelas branding ada juga entrepreneur generasi emas ada juga opok akademi unisma one 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 pesantren one product akademi unisma ini pengembangan talent-talent itu jadi ini kemudian geliat dosen jadi geliat dosen ini maaf untuk pengembangan talent mahasiswa ini memang kita siapin dana kurang lebih sekitar 2-3 miliar itu sebagai bagian dari ikhtiar kita bagaimana mahasiswa kita itu menciptakan sebuah ruang baru atau membuat semacam laboratorium baru tapi bersifat sustainable dia harus memiliki sebuah jejaring dan pada 3 tahun ke depan dia sudah harus bisa mandiri dan itu nanti akan bisa diwariskan oleh generasi-generasi berikutnya kemudian geliat dosen kita mendorong dosen dari berbagai macam sisi jadi berbagai macam sisi tanggung jawab mereka dalam bidang riset dalam bidang pengertian dalam bidang penulisan karya ilmiah dalam bidang itu tadi yang saya katakan lecture mobility dan sebagainya ini semuanya kita fasilitasi kita fasilitasi mereka jadi geliat dosen ini kita bangun kemudian joint riset jadi joint riset ini perguruan tinggi perguruan tinggi luar negeri yang sudah menawarkan riset pada kita itu kita siapin pendanaan pula yang 50-50 kalau misalnya habisnya 100 juta ya 50% dari UNISMA dari 50% dari perguruan tinggi mitra kita dan itu telah berjalan dengan baik kemudian OKM menjadi salah satu sarana MBKM jadi ini yang sekarang kita dorong jadi sudah dalam satu semester kemarin sudah kita dorong supaya program-programnya juga diarahkan ke merdeka belajar gambar merdeka ini kemudian ada KSM sarana berkarya kandidat sarjana mengabdi yang ini tematik jadi tematik yang kemudian ada luarannya jurnal poster video kemudian juga patent kemudian hagi disitu ada luaran yang sifatnya wajib ada yang sifatnya itu pilihan yang itu kita lakukan jadi KKN sudah kita rubah menjadi KSM kandidat sarjana mengabdi nah ini berbagai macam kompetisi MBKM untuk mengembangkan apa namanya energi ya untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa jadi Alhamdulillah jadi berbagai macam bibah ini kita kita dapatkan semuanya dari kementerian dan ini memang kita dorong kita buat tim-tim sukses jadi tim-tim sukses untuk menembus berbagai macam program-program itu sehingga sehingga kemarin UNISMA masuk di klaster utama kinerja untuk di perguruan tinggi swasta ini karena memang kita terus menyiapkan tim-tim sukses untuk bisa mendapatkan berbagai macam peluang dari pemerintah itu kemudian mengembangkan karakter mahasiswa ini yang apapun harus kita kita lakukan jadi mulai dari semester 1 dan 2 3-4 ini sudah ada tahapan-tahapannya sedemikian rupa kita kita bangun bersama dengan berbagai pihak yang yang kita libatkan termasuk entrepreneur yang sekarang menjadi trend di kampus kita untuk mendirikan startup-startup bahkan juga mahasiswa UNISMA ini kita juga punya branding kuliah tanpa biaya karena kita melibatkan berbagai alumni yang sukses yang kemudian dia bisa dididik di sana dia bisa banyak makan di sana dan dia juga digaji di situ digaji di situ yang kemudian untuk membayar kuliah artinya kuliah tanpa biaya ini tanpa di subsidi dari kedua orang tuanya itu juga menjadi hal yang sangat penting buat kita jadi ini pengalaman-pengalaman di UNISMA ini global network and partnership yang sudah kita bangun yaitu guest lecture international joint accounting international seminar technology of geographic international ada juga advertising seri international ini juga corporate international seminar dan sebagainya yang kita bangun ini pengalaman kita Pak Rektor dan Bawakku sekalian ini yang yang merupakan hasil produk-produk apa itu yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa tentang multi-purpose permikompos ini ini sudah dihasilkan jadi produk-produk ini ini sudah mulai mengarah ke hilirisasi jadi untuk penyuguran tanah ini kemudian juga ada piona ini juga dihasilkan oleh para dosen kita ini juga dalam rangka untuk pemupukan apa itu tanah-tanah dan ini melibatkan para mahasiswa ketika riset ini termasuk sekarang sudah masuk ke perusahaan-perusahaan untuk pengembangannya itu kemudian juga pelatihan kultur jaringan angkrek ini kita punya laboratorium angkrek yang sangat besar di top floor di kampus UNISMA di lantai 4 disana kita bahkan sudah mulai ini ekspor jadi melalui Bali katanya dengan pengembangan angkrek itu kemudian pelatihan penggunaan bioreaktor untuk peningkatan kapasitas produksi angkrek ini juga dilakukan bersama-sama dengan para mahasiswa sisi lain ini juga ada diseminasi benalu teh benalu mangga celup di UMKM Geryajamu jadi kita sudah berpartner dengan Geryajamu dalam rangka untuk mengatasi hipertensi jadi melalui hasil riset benalu teh benalu mangga ini dan kemarin mendapatkan juara nasional di ketika ini itu presentasi tingkat nasional dan ini hasil-hasil produknya yang sudah dihasilkan jadi ini memang untuk MBKM ini kita sudah mengarah ke hilirisasi yang paling banyak ini kita dorong untuk hilirisasi dan kita memberikan sebuah pengalaman yang nyata pada dosen dan transfer of knowledge lalu kemudian juga ada crossbreed yaitu camping bur dengan peranakan etawah ini pencangkokan sebetulnya yang kita kembangkan dan berbagai macam hasil-hasil hilirisasi yang lain saya pikir itu sekedar sharing kami Pak Rektor kaitannya dengan program MBKM di kampus Universitas Islam Malang ini demikian walaupun mingkum walaupun maafiklami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam luar biasa nih luar biasa inspiratif terima kasih bro terima kasih kepada Prof Dr. Haji Maskuri Bakri MSI selaku Rektor Universitas Islam Malang terima kasih atas pemaparan materi webinarnya selanjutnya kita melanjutkan ke pembicaraan selanjutnya yaitu Dr. Dadan Rahadian STMM selaku Wakil Rektor Telkom Universiti kepada Pak Dadan Dr. Dadan kami persilakan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Rektor Bapak Ibu Wakil Rektor pada kesempatan ini saya mewakili Prof. Adi Wijaya yang kebetulan berhalangan beliau mohon maaf namun ini tidak mengurangi arti dari kegiatan hari ini saya coba menyampaikan bagaimana pengalaman TELU dalam special learning terutama di dalam implementasi MPKM Bapak Ibu sekalian kurikulum atau pendidikan merupakan sebuah jalan panjang bagi mahasiswa untuk mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan rancangan program learning outcome-nya tentunya program MPKM saya kira memberikan satu perspektif yang baik terkait dengan yang sangat baik terkait dengan relevansi dengan industri dan juga dengan masyarakat tentunya namun memang bukan hal yang mudah di semua perguruan tinggi saya kira bagaimana kita bisa membenamkan MPKM di dalam kurikulum karena ini harus sedikit membongkar daripada kurikulum agar bisa mudah ada banyak isu di sini berkaitan dengan PLO capaian pembelajaran dan sebagainya tapi saya kira kami coba menyederhanakan kurikulum sehingga kurikulum PRODI itu akan kami desain sedemikian rupa hanya sampai 1 meter 5 kurikulum wajib PRODI sisanya 6.78 untuk program sarjana bisa mengikuti kegeriatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselanggarakan di oleh perguruan tinggi sebagai flagship perguruan tinggi atau program MBKM flagshipnya pemerintah jadi saya kira sudah banyak inisiatif saya kira dari pemerintah dan juga di Telkom Universiti ada banyak program yang berbasis MBKM dalam rangka memberikan warna kepada kompetensi mahasiswa ada yang mungkin berrelasi dengan dengan PLO-nya ada juga mungkin yang tidak berrelasi oleh karena kita coba merapikan dari sisi PLO-nya sehingga kalau di kami semua PLO di semester 6-7-8 itu dikaitkan dengan unsur sikap dan pengetahuan umum sehingga bisa lebih mudah di dalam pengukuran outcome-based education-nya nah Bapak-Ibu sekalian program MBKM di kami juga diarahkan supaya bisa menyiapkan mahasiswa siap kerja sehingga tadi sesungguhnya bisa jadi relevan dengan prodi-nya bisa jadi juga tidak relevan kadang-kadang mahasiswa keluar perguruan tinggi keluar prodi itu bisa saja bekerja di luar bidang daripada kepropediannya saya kira ini suatu hal yang tadi disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian bagaimana realitas di industri sudah sangat multidisiplin ada program yang kita kenal di Telkomendis sebagai Rep Internship menyiapkan mahasiswa menjadi seorang profesional atau Rep Entrepreneurship menyiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang wira usaha ada juga kami menyiapkan program Rep Internship menyiapkan mahasiswa menjadi seorang akademisi seorang peneliti yang handal ada banyak juga program-program MPKM yang bersifat lebih spesifik berkaitan dengan proyek di desa berkaitan dengan pengembangan dirinya melalui studi independen dan sebagainya Bapak-Ibu sekalian ini adalah bagaimana mapping kami terkait dengan 8 Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah digagas oleh Kementerian kami sangat mendukung penuh namun saya kira inti daripada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah perguruan tinggi memberikan hak belajar itu melalui flagship-flagship yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi karena mungkin flagshipnya pemerintah mungkin tidak selamanya ada jadi yang penting kita garis bawah adalah bagaimana keperlanjutan dari program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan experiential learning dalam implementasi MBK memang sangat menarik ada banyak program-program yang telah kami gulirkan seperti program Inovilet kemudian KKN Tematik berbasis Citarum berbasis bagaimana merapikan Sungai Citarum KKN Tematik Citarum Harum kami juga punya KKN Tematik berbasis budaya dimana mahasiswa bisa membantu meningkatkan awareness dan juga meningkatkan budaya pemahaman pengenalan budaya di Indonesia ada juga community service engagement bagaimana mahasiswa-mahasiswa bisa berperan di desa melalui kemampuan-kemampuan engineering-nya dari hal-hal yang sifatnya basic basic engineering katakanlah menciptakan alat-alat produk yang membantu UKM-UKM ataupun kooperasi-kooperasi di desa nah Bapak-Ibu sekalian terkait dengan experiential learning ya kalau David bilang experiential itu dimulai dari experience reflect think dan act juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Adib juga dari apa nah menarik oleh kami MBKM experiential learning dalam perspektif MBKM ini kita bahkan mulai dari think bukan dari experience ya karena tadi disampaikan oleh Monsun Kim ya bagaimana experiential learning dimulai dari memberikan pengalaman ya berkaitan dengan hal-hal yang sama sekali mereka tidak kenal lalu akhirnya mereka bisa memahaminya dan bisa melakukannya MBKM dalam perspektif di MBKM apa expression learning dalam perspektif MBKM di Torko Universiti itu kebanyakan dimulai bukan dari experience tapi dari think ya think expression learn reflect ya sebagai contoh program ini sebenarnya program proyek di desa mahasiswa dimulai dengan thinking ya mahasiswa menggali dan merancang alternatif solusi dari permasalahan di masyarakat ya jadi setiap mahasiswa kami di dalam masa pandemik ini di daerahnya masing-masing ya itu diminta mencari masalah mencari pen point dari masalah-masalah di desa atau di wilayahnya lalu merancang alternatif-alternatif solusi dari permasalahan di masyarakat tersebut ya agar bisa membantu ya kemudian setelah menemukan alinya mencoba mengimplementasikan rancangan berdasarkan sumber daya yang dimiliki jadi ini luar biasa kadang-kadang sumber dayanya bukan hanya masalah yang sifatnya fisik tapi menyangkut kemampuannya gitu ya kemudian setelah itu masih bisa mendapatkan pengalaman konkret bagaimana asal berinteraksi dengan kelompoknya dan juga masyarakat ya ini banyak hal-hal yang tidak kita duga sama sekali bagaimana respons dari masyarakat bukan hanya masyarakat umum tapi juga dari perangkat-perangkat desa kelurahan bahkan juga kecamatan mungkin juga ada yang dari provinsi kemudian setelah itu masih bisa merefleksikan ada banyak kebanggaan ada banyak apa hal-hal yang mereka rasakan bagaimana mereka baru sadar bahwa mereka juga tentatnya mampu dengan segala keterbatasannya memberikan yang terbaik buat masyarakat nah ini sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian Inovilet di tahun 2021 merupakan kerjasama dengan PT. Telkom yang banyak di dalam PT. Telkom dan ini juga program yang sifatnya terbuka ada banyak dari perguruan tinggi yang ikut terlibat jadi sebagai contoh di sini ada mahasiswa yang mengangkat tema optimalisasi ICT terhadap potensi pertanian landasan utara ini landasan Ulin Utara ini adalah sebuah desa di Liang Anggang di kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Mereka mencoba memberikan bantuan bagaimana mengoptimalisikan potensi pertanian di desa Laura desa landasan Ulin Utara melalui pengembangan berbasis ICT Kemudian ada juga mahasiswa yang melihat bagaimana ada banyak masalah berkaitan dengan panen tambak petambak ikan nila banyak seringkali ikan nilanya mati karena kualitas airnya bermasalah akhirnya mahasiswa ini membuat alat ukur di hulu sungai di hulu sungai Ponggok berbasis IOT jadi ketika hulu sungainya itu ada indikasi bahwa PH nya katakanlah tidak sesuai dengan standar untuk petambak ikan nila maka mereka melakukan penjagaan penjagaan sehingga menurunkan tingkat kematian daripada ikan nila ini di Desa Nganjat di Kelaten Jawa Tengah ada juga mahasiswa yang mencoba memberikan solusi bagaimana terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Gunung Gadung Sukasari Sumedang Jawa Barat melalui pengembangan platform yang menghubungkan antara pengangkut sampah dengan konsumen ada juga mahasiswa yang membuat platform sederhana untuk menghubungkan penjual dan pengirim produk UMKM di dalam kota ini bahkan sudah banyak penggunanya di daerah Semulijaya Semulilampung Utara kemudian ada juga yang membuat perancangan mesin pengering rumput laut di Desa Tunjung Sari Kecampatan Taman Kabupaten Sudoarjo ini karena petani-petani ini banyak sekali kesulitan ketika mereka mengeringkan rumput laut untuk diekspor tapi ternyata sangat tergantung cuaca karena mereka melakukan pengeringan di bawah sinar matahari ketika cuaca hujan dan sebagainya mereka terkendala ini sehingga kualitas daripada hasil budidaya mereka pun jadinya tidak bisa mereka kendalikan ini dibantu oleh mahasiswa dengan membuat perancangan mesin pengering rumput laut dan seringkali ini kadang-kadang tidak ada relevansinya dengan prodi mereka sebagai contoh mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari program studi teknologi informasi tapi mereka membuat perancangan mesin pengering yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dari program studi teknik mesin misalnya gitu namun dengan segala keterbatasan ya tadi mereka mencoba mengoptimalkan seluruh resources mereka sehingga akhirnya mereka bisa mampu ke depan mereka akan menggunakan IOT untuk pengembangan dari perancangan mesin dan seterusnya jadi saya kira ini ada proses pembelajaran berdasarkan experience learning buat mahasiswa dalam pengembangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka nah ini Bapak Ibu sekalian di apa namanya kami juga terus mengembangkan bagaimana model pembelajaran berdasarkan kristian learning dari mulai dengan pengguna sistem pelatihan dengan VR atau VR katakanlah sebuah itu sehingga banyak mahasiswa ketika ingin belajar itu cukup dia menggunakan VR IR dia bisa memahami sesuatu yang dia tidak memahami secara prosesnya kami juga mengembangkan sistem pembelajaran studiogogi sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih fun dalam studio yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang mereka bisa tetap berinteraksi mengenai dosennya yang di luar studio atau dengan teman-teman yang di luar studio saya kira saya kira itu demikian bapak ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu beliau kami persilakan selamat siang ini dan yang lain yang hadir hari ini mohon izin saya mewakili Prof. Nufi sebagai rektor Sastrawijaya akan menyampaikan PPT beliau izin share screen sudah kelihatan sudah kami akan menyampaikan presentasi Pak Rektor seperti permintaan dari Manson Sim yaitu experimental learning dalam kegiatan MPK di Universitas Baljaya outline yang akan disampaikan adalah apa itu experimental learning tujuan dan manfaat juga beberapa jenis kegiatan experimental learning di Universitas Baljaya yang kedua adalah kegiatan MPKM di Universitas Baljaya karena ini berkaitan dengan yang mau kita bicarakan dan contoh berbagai kegiatan pembelajaran berbasis experimental learning di Universitas Baljaya serta beberapa manfaat dan testimoni mahasiswa yang kami ini kan Bapak Ibu bahwa tantangan masa depan dalam langkah menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya dunia kerja dan kemasukan teknologi kompetensi dan kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih dekat lebih kayu dengan kebutuhan zaman nah ini juga sesuai dengan kampus Merdeka Program yang disampaikan oleh Mas Menteri ini adalah menjawab visi Presiden untuk menghasilkan SDM umpul yang dicapai melalui lima pendidikan karakter diregulasi depidokratitasi meningkatkan investasi dan inovasi tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Rektor Unisma dan Bapak Rektor UM penitaan lapangan kerja dan pemberdayaan teknologi Bapak Ibu sebenarnya MBKM ini adalah program kita memfasilitasi mahasiswa jadi yang harus kita fasilitasi tutur mahasiswa yaitu hak belajar di semester di luar kampus di luar program studi dan ada delapan bentuk kegiatan yang kami kita semua sudah kenal maka program MBKM itu tantangan sebetulnya Bapak Ibu Tawijaya dan program tinggi pada umumnya untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman kemajuan IPTEC tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinanyakan masyarakat sudah banyak tadi disampaikan hasil-hasil dosen mahasiswa untuk sampai hidilisasi tujuan MBKM itu adalah sekali lagi meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill hard skill tentunya lebih dekat dengan industri lebih dekat dengan dunia kerja dan yang penting juga mungkin menyiapkan sebagai pimpinan masa depan bangsa yang unggul dan berkepergadian maka program-program external learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa kita mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya nah ini juga beberapa teori yang kebetulan kita ambil untuk menjelaskan apalakah experimental learning teori tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Abdi Tam Misa saya kira ini tidak perlu saya sampaikan nah yang menjadi poin untuk membedakan traditional learning sama experimental learning adalah yang tadi sudah banyak disampaikan juga di dalam experimental learning mahasiswa aktif praktek secara langsung tadi banyak di lab industri menghasilkan sesuatu meniru dunia nata tantangan yang tematik pengalaman yang umersif dan itu akan 90% retention rate-nya nah selanjutnya adalah benefit dari experimental learning kita tahu bahwa kita membawa mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi menghubungkan antara teori dan praktek yang mereka temui tempat aman untuk gagal lagi dan mencoba lagi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Abdi juga dapat mengukur kemampuan dengan akurat dan mendapatkan pengalaman kerja dari aktivitas kelas sekali lagi bahwa kita harus sebagai perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja serta mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang selalu berkembang nah ini adalah jenis kegiatan BPM yang berbasis excellent di Universitas Brawijaya ada kelas praktikum praktek lapang dimana di jaman lakukan riset dan yang lain-lain ada PKL ada makang industri yang tahun ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa tahun kemarin ada KKN ada beberapa macam KKN KKN Pematik dan KKN bekerjasama dengan instansi partisipasi mahasiswa dalam penelitian dan pengemas masyarakat baik sebagai payung penelitian dosen maupun payung pengemas dosen yang nantinya hasilnya sudah terhidrisasinya program-program hasil penelitian kepada masyarakat UB UB dua semester ini mengajukan melunjurkan program untuk mendapatkan pendanaan untuk kelas partisitatif dan kolaboratif berbasis projek atau studi kasus juga yang lain-lain adalah bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dimana ada makang industri kampus mengajar dan sebagainya yang ini ada MOU MOA dengan industri dengan beberapa perguruan tinggi dan yang lain juga karena ada program yang dilucurkan oleh Mas Penteri matching fund maka mahasiswa banyak berpartisasi dalam kegiatan matching fund apa yang sudah dilakukan implementasi MBKM di Universitas Bawijaya seperti ini saya kira ini beberapa program yang disampaikan dan ada pendanaan dan UB mengirim beberapa dan mendapatkan dana untuk melakukan ini ini adalah partisipasi mahasiswa UP di semua program yang diluncurkan oleh ada bangkit 90 mahasiswa kampus mengajar permatematika permata saksi KMMI dan ini mahasiswa berduyundur untuk ikut ini karena dia harus lebih dekat dengan dunia kerja juga beberapa kompetitif yang dapat dari UP yang disini juga memfasilitasi mahasiswa untuk lebih dekat dengan dunia kerja juga matching fund yang dengan beberapa industri juga menyiapkan mahasiswa dan mahasiswa banyak ikut ada center of excellence MBKM beberapa PS tahun ini adalah agribisnis fakultas pertanian ada program kerjasana kurikulum ada 9 PS yang mendapatkan pendanaan dan HIPA inovasi pembelajaran digita ada HIPA inovasi modul digita dan yang tadi untuk transfer kredit internasional dan Indonesian International Student Mobility UP ada 63 mahasiswa dari semua di penjuru universitas-universitas terbesar di dunia dan aktif di M4 sihat pertukaran raja merdeka kebijakan-kebijakan implementasi MBKM juga kita sudah punya beberapa pedoman peraturan rektor dan kita tunjuk beberapa PIC dan yang paling dekat kemarin adalah dengan MBKM Smer ini juga implementasi MBKM Bisa Seprawijaya bagaimana pengelolaan MBKM Bisa Seprawijaya ada di bidang kemahasilan dan di bidang akademik di bidang akademik ada unit MBKM UB yang sudah ada di sana berkaitan dengan yang diatur oleh internasional ofis bagian kemahasisaan pengembangan karir LPPM dan akademik di situ sudah ada yang mengatur siapa yang mau mendampingi mahasisa untuk IISMA mendampingi mahasisa untuk kredensial mikro mahasisa Indonesia KMMI kampus mengajar pejuang muda dan itu sudah ada yang mengelola nah ini adalah dalam rangka mendukung program MBKM kemendikbud Caspera Wijaya meluncurkan beberapa HIPA di Danai Universitas yaitu program 3 in 1 dimana satu mata kuliah dihasil oleh tiga kelompok dosen satu dosen UP satu dosen asing dan satu praktisi industri itu adalah program 3 in 1 tiap tahun kita ada sampai 120 dosen asing yang bisa hadir di dalam program 3 in 1 selain itu juga ada program 2 in 1 hanya mata kuliah diampu oleh dosen asing dan dosen UP ini juga sekitar itu jadi tiap tahun kita ada dosen asing yang mengampu program mata kuliah di dalam program 3 in 1 maupun 2 in 1 ada beberapa HIPA penelitian guru besar dan doktor yang dimana disitu ada mahasiswa yang ikut HIPA fuku paten insentif publikasi internasional HIPA dokter mengabdi HIPA dokter mengabdi di arah perbatasan juga ada yang baru adalah HIPA dosen berkaya ini kaitannya adalah dimana dosen berkaya di luar kampus dan banyak HIPA inovasi dan HIPA-HIPA yang lain nah ini adalah empat program unggulan dikti yang sudah banyak tahu dan UP sangat banyak mengikuti ini mahasisanya dibangkit di ISMA transfer kidit pertukaran mahasiswa kampus mengajar magang bersertifikat dan studi independen Bapak-Ibu ini adalah partisipasi UP di dalam ini jumlahnya adalah mahasiswa lulus 87 orang mahasiswa dengan graduation rate adalah 93% dimana ini adalah di padang program bangkit selanjutnya adalah program ISMA mahasiswa UP ada di beberapa universitas di luar sana dengan universitas-universitas yang yang dibilih oleh mahasiswa dan didanai oleh dikti dan ini Bapak-Ibu ini adalah yang sudah dilakukan di dalam experimental learning di fakultas pertanian jadi kegiatan inventarisasi data lahan pertanian yang ada di sekitar Jawa Timur disini adalah data dari mahasiswa ikut dalam payung proposal matching fund yang didanai oleh Kemen dikbut dan berikutnya adalah pelantiian sampling dan analisis buku plastik di pelarian sedimen ini adalah mahasiswa nyata pekerja di dekat itu dengan beberapa mitra yang luar biasa yang membantu pelaksanaan program ini dan ini adalah contoh di fakultas teknik dan ini adalah di fakultas perikanan ada di kegiatan MBKM budidaya udang kegiatan MBKM pembenian lele sistem sirkulasi dan ini bekerjasama dengan mitra menghasilkan produk-produk yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unisma dari produk-produk ini sudah diaplikasikan untuk di mitra dan ini agak MBKM magang bersesifikat di kembang Joyo Malang ini ada beberapa dari fakultas peternakan jadi breeding close breeding dan ini beberapa hasil di fakultas peternakan ini adalah ini juga sama beberapa hasil aktivitas mahasiswa di MBKM magang bersesifikat ini adalah wujud nyata mahasiswa lebih dekat dengan dunia kerja nah ini adalah juga di beberapa ini mahasiswa sangat aktif di dalam mengikuti program-program mitra yang dipunya oleh fakultas masing-masing dan mahasiswanya ikut berperan dan ini sebagian besar diakui 20 SKS nah ini adalah pengayaan untuk magang penelitian bagaimana mahasiswa berkabung di pro fauna Indonesia dan di siapa bisa menghasilkan beberapa produk yang bisa meningkatkan kualitas tanaman yang ada di sekitar yang sebagai mitra fakultas MIPA nah ini fakultas hukum Bapak Ibu fakultas hukum adalah kegiatan belajar dan istri dan penting di fakultas hukum membahas dengan mitra DPR RI dengan beberapa juga di pemerintahan di Jawa Timur di Kediri dan di beberapa penyeluhan hukum di media kegiatan paralegal dan ini adalah melakukan pendampingan terhadap klin magang di kantor hukum Suhat Tano Semato banyak juga mitra-mitra fakultas hukum yang membantu mahasiswa untuk lebih dekat dengan dunia kerjanya ini adalah fakultas ilmu budaya banyak mitranya juga dimana di fakultas ilmu budaya ini yang paling banyak dilakukan adalah kampus mengajar di tingkat SD juga di Jawa maupun di luar Jawa dan ini banyak mitranya nah ini adalah proses pembelajaran kelas mata kuliah yang berbasis experimental learning juga di fakultas ekonomi fakultas ekonomi ini banyak bekerjasama dengan mitranya kita juga bekerjasama dengan BI Institute dan beberapa bank yang lain yang dimana mengambil mahasiswa kita untuk bisa magang di sana dan didanai mendapat pendanaan dari bank itu sendiri nah ini ini adalah program MBKM yang kita tawarkan untuk mahasiswa dimana mahasiswa sebelum saat ini sudah banyak mahasiswa yang mulai mendaftar dan kali ini UB dengan ini adalah unggulan UB tahun ini adalah proyek kemanusiaan Smeru ini adalah gelombang satu tiap satu gelombang ada hampir 80 mahasiswa tiga bulan ada di sana tiga bulan monitoring melakukan aktivitas membuat rekomendasi membuat hasil yang selama dia ada di daerah Smeru karena ini adalah yang dilakukan after Smeru itu terjadi erupsi dan ini ada akan ada 400 mahasiswa tiap gelombang 80-an satu semester ada di sana tiga bulan dan tiga bulan berikutnya dia melakukan kegiatan-kegiatan melakukan pencatatan dan menganalisis apa yang didapatkan selama di sana dan kita dengan tentunya dengan memperhatikan bagaimana kondisi Smeru tentunya juga ini akan bahaya tapi ini adalah memberikan kesempatan mahasiswa dalam proyek kemanusiaan yang diakui 20 SKS nah ini adalah bagaimana mengukur pembelajaran kegiatan itu kita sudah mempunyai buku pedoman dan itu sudah dilakukan oleh mahasiswa dan diketahui oleh masing-masing KPS nah ini peniliannya ini adalah seperti ini Bapak Ibu jadi apa yang harus dilakukan buat laporan dan sebagainya saya kira seperti biasa dan nantinya dia akan melakukan diseminasi hasilnya bisa dilakukan dengan beberapa metode nah ini beberapa testimoni mahasiswa dalam melakukan merdeka belajar baik dipanggit 8 kegiatan merdeka belajar yang dilenturkan oleh mas menteri dan mereka sangat antusias dan mereka dekat sehingga mungkin setelah lulus dia akan dekat dengan dengan kompetensinya yang ada dia sudah bisa membuat pekerjaan dan bisa membantu untuk membesarkan unit-unit unit-usaha di daerahnya ini adalah salah satu mahasiswa fitkom juga terpilih di dalam festival kampus merdeka bersama Pak Jokowi dan Mas Menteri dan ini sekarang dia sudah punya usaha dan dia sudah berkarya dengan bagus dan tentunya dipilih beberapa ini di bidang komputer sains nah terima kasih Bapak itu yang bisa saya sampaikan mengakuli Bapak Rektor Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Ibu Oke Bapak dan Ibu kita kita langsung ke pembicara terakhir kepada Prof Dr. IR Asep Saifuddin MSC selaku Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia kami persilakan Terima kasih Pak Andre Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah mendapatkan gambaran yang jelas dari mulai Pak Abdi kemudian diteruskan oleh UM UNISMA SELU dan UB itu jelas sekali bahwa experiential learning ini yang disampaikan oleh masing-masing kampus mempunyai persamaan objektif walaupun dengan cara-cara yang berbeda dan yang disampaikan oleh Pak Abdi ini model yang menggunakan simulasi ini menarik dan kami pun Alhamdulillah sedang proses untuk nanti bekerjasama ya Pak Abdi anapun UAI dengan keempat kampus tadi yang menyampaikan itu sudah kami lakukan kerjasama jadi bisa melaksanakan implementasinya dari keunggulan masing-masing untuk kepentingan para mahasiswa nah jadi webinar ini karena judulnya experiential learning jadi seperti satu kali mendayung kita mendapatkan banyak pulau yang dilewati jadi seluar biasa ini terima kasih Pak Abdi dan kawan-kawan atas undangannya ini yang ingin kami sampaikan adalah sebuah contoh yang ada di satu fakultas di Universitas Al-Ajar Indonesia yaitu Fakultas Sains Teknologi sebenarnya ada semua fakultas mempunyai model Bapak dan Ibu sekalian termasuk di ekonomi bisnis itu ada bisnis launching kemudian di hukum ada yang namanya hukum klinik klinik hukum dan di pendidikan ada experiential learning untuk PAUN dan di di dunia apa namanya di visif juga ada experiential learning bersama-sama dengan kementerian luar negeri tapi berhubung waktu saya akan ambil yang kemarin kita lakukan dalam semester yang lalu ini dilakukan oleh FSD dan nanti Pak Adekannya Pak Hidayat ada juga disini seandainya nanti ada pertanyaan ini berhubung saya menggunakan tools jadi menggunakan gadget jadi mohon Pak Bambang yang menjadi asrotnya ya Pak Bambang adalah Direktur kemitraannya UAI next Pak Bambang jadi di dalam pembelajaran mata kuliah teknopreneur ini basisnya adalah project-based courses atau project-based learning yang memang dari salah satu diharapkan oleh MBKM adalah project atau problem-based learning di semua fakultas umumnya menggunakan itu jadi ini contoh saja di satu fakultas yang ada enam prodi tapi semua prodinya terlibat dalam project-based course ini itu mata kuliahnya masih 3 SKS karena nanti kalau dibungkus sebagai MBKM kami akan mungkin bisa 20 SKS tapi harus masuk juga simulasinya nanti dari kerjasama dengan MunsunSIM bisa saja masuk simulasinya kemudian masuk ke wilayah kenyataannya dan campuran sampai bisa 20 SKS kalau ini dilaksanakan secara berkelompok di semester kemarin kelompok ini terdiri 4-6 mahasiswa terutama sekarang ini masih satu fakultas yang masuk mengambil teknopreneur courses ini di prodi-prodi yang lain mungkin ada juga namanya JK3 jiwa kepimpinan kewirausahaan dan jiwa kepimpinan kewirausahaan dan JK2 jiwa kepimpinan kewirausahaan itu di seluruh prodi di dalam program ini kami melakukan suatu dosen membimbing para mahasiswa tersebut untuk melihat kes-kesnya yang memang berbeda-beda dari kelompok satu ke kelompok lainnya RPS-nya dan capaiannya sudah disiapkan di awal-awal perkuliahan dan kurang lebih materi-materi yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian di di dalam presentasi ini juga filosofinya kami dapat kemudian operasionalnya juga kami dapat mirip jadi kami mulai dari filosofi kemudian bagaimana problem solving kemudian masuk ke bisnis link canvas kemudian juga belajar sampai mendapatkan hak cipta dan kita juga Alhamdulillah para mahasiswa ini mendapatkan hak cipta dari program experiential learning di teknoponer ini dan juga hilirisasi produk yang nanti bisa juga dikembangkan untuk produk-produk yang lebih besar jadi mahasiswa bisa memahami konsep-konsep ini dan juga mereka mampu menjelaskan konsep problem solving tersebut mahasiswa membuat link canvas mahasiswa mampu membuat dokumen haki yang akhirnya di upload dan Alhamdulillah sudah dalam beberapa minggu setelah selesai mereka mendapatkan haki dan di ujungnya mahasiswa mampu memahami dan membuat produk-produk atau prototipe yang begitu nanti dikerjasamakan dengan industri ini bisa menjadi sebuah produk berbasis pada pemikiran atau inovasi mahasiswa yang menjadi bisnis next dan mekanismenya kurang lebih seperti demikian jadi ada dari materi pembelajaran yang tadi materi tentang filosofi haki link canvas kemudian di dalam proses pendampingannya di dosen yang sekarang disebut dosen penggerak itu itu melakukan monitoring kemudian melakukan draft penilaian terhadap draft haki dosen pembimbing juga memberikan ide tentang prototipe menjadi haki kemudian juga dia sebagai mitra dengan mahasiswa jadi dosen dan mahasiswa bisa berdiskusi lebih intensif ini masalah luaran dari mata kuliah ini ada HKI di 30% link canvas 20% prototipe 50% next jadi kami melakukan juga survei tentang teknopoder ini untuk apakah mereka merasa baik atau tidak dengan program program ini ini lakukan survei kepada mahasiswa dan juga kepada orang tua mahasiswa next pada pada umumnya pada umumnya di kalangan dosen umumnya yang lebih dari 90% itu sangat merasakan manfaat dari kuliah ini ya luar biasa dan juga orang tua mahasiswa juga demikian hanya sedikit sekali yang biasa-biasa saja tetapi umumnya mereka sangat setuju dan umumnya mereka sangat mendukung dan bisa memerasakan manfaat dari perkulian ini jadi baik dari dosen ataupun dari mahasiswa dan juga tentunya dari orang tua yang sempat kita lakukan survei next nah ini masih bukti dari kelompok mahasiswa itu juga dari luaran mereka merasakan adanya suatu proses yang luar biasa terutama ketika dirangsang untuk menerima sertifikat haki itu mereka menjadi sangat antusias jadi lebih dari 70% mahasiswa menyatakan setuju ya jika mata kuliah teknoponen ini menjadi bagian dari mata kuliah MPKM artinya nanti akan lebih komprehensif teman-teman sekalian lebih besar SKS-nya dan lebih masuk ke dalam tidak saja di produk teknologinya tetapi juga bagaimana aspek-aspek sosialnya mirip yang disimulasikan oleh Pak Abdi tadi tetapi kami sangat senang karena mahasiswa mendukung dan menginginkan agar program ini dilanjutkan sesuai dengan MBKM artinya SKS-nya pun menjadi 20 SKS begitu terus nah ini contoh prototipe Bapak dan Ibu sekalian ini first drink itu suatu penemuan dari mahasiswa produk ini dibuat dari bahan alami jadi tidak banyak menggunakan teknologi impor dan bahannya pun bahan yang lama terhadap lingkungan dan kedua dia mempunyai air sehingga kalau kita minum dari alat ini si alat akan memberitahukan kepada pemegangnya melalui whatsapp ataupun sms bahwa sudah berapa liter diminum dan bisa memberitahu masih kurang dan sebagainya terutama bagi mereka yang memerlukan banyak sekali minum kemudian ini ada jackfruit menjadi biji nangkai yang kemudian jadi minuman seperti susu kemudian caramel vegetable ini bahannya dari sayur-sayuran next juga ada yang lainnya aquaponik media tanaman yang menggunakan air yang dapat menjadi kolam ikan ini jadi semacam dulu namanya minap padi tetapi sekarang tidak hanya padi tapi semua jenis tanaman bisa jadi tempat integrasi dengan kolam kemudian ini ada buffer soap itu sabun yang kertas lebih halus dan lebih irit dalam pemakaian kemudian ini antiseptik alami itu karena tentunya sekarang ini kita banyak sekali menggunakan antiseptik tapi ini dibuat dari ekstrak kunyit dan lemon itu juga bisa menjadi desinfektan untuk kepentingan kita dalam mengurangi covid ini next dan ini banyak lagi produk-produknya smart human nutrition scale untuk mengukur bagaimana nutrisi status gizi berat badan dan sebagainya itu bisa secara terintegrasi dibuat oleh anak-anak mahasiswa kita dan seterusnya nanti bisa Bapak Bader lihat ini bahan materi ini nanti saya titipkan kepada panitia dan silahkan oleh panitia disebarkan ke para peserta termasuk juga tentunya bahan-bahan yang tadi dari teman-teman rektor dan para wakil rektor yang tadi sudah menyampaikan materi-materi yang sangat bagus tersebut terus nah ini sebagai bukti bahwa para mahasiswa itu karena ada produk yang bagus dan juga diakuin sebagai cukup punya keunikan sehingga mereka mendapatkan haki dari hasil karya dari para mahasiswa dan dosennya terus nah selain itu karena kuliah ini juga digabungkan dengan kegiatan kita sama-sama dengan universitas di Malaysia atau itu itu adalah UITM Universitas Teknologi Mara yang mengadakan suatu kompetisi kompetisi teknopreneur dan Alhamdulillah keluaran dari mata kuliah ini menjadi pemenang di tingkat internasional yang dilaksanakan di Kuala Lumpur terus ini sama aja sebagai bukti bahwa kita menjadi pemenang untuk pertandingan teknopreneur internasional yang dilaksanakan di Malaysia terus nah ini juga ketika kami membuat suatu pameran dari produk-produk ini kalau tidak salah ini di Surabaya ini kita mendapat banyak sekali pujian dari para partisipan dan pengunjung yang memang ini menjadi salah satu produk yang juga dikunjungi oleh industri-industri kecil industri menengah dan industri besar ini mudah-mudahan juga ini bagian dari nanti MBKM ini bisa menghasilkan karya untuk industri jadi mahasiswa juga bisa mendapatkan royalti terus itu suaranya kedengaran gak Pak? ini kalau ada video silahkan aja kalau tidak terlalu panjang Pak Bambang silahkan testimoni pengunjung untuk di diperlihatkan silahkan Pak ini ada suaranya ya lebih terdengar suaranya oke intinya itu diurutian Bapak dan Ibu sekalian dengan demikian maka saya merasa berbahagia karena mendapatkan banyak sekali masukan dari hampir secara teori sampai ke aplikasi baik dari Mun Sum Sim ataupun dari para rektor terima kasih atas kerjasamanya kami sudah melatangani MOU dengan UNISMA dengan UB dengan UM dan juga dengan TELU sehingga kegiatan ini menjadi sangat bermanfaat tentunya nanti kalau Mun Sum Sim bisa kita juga kerjasamakan agar pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kampus masuk ke dalam simulasinya dan bisa dipergunakan sebagai bagian dari simulasi untuk experiential learning terima kasih demikian bila itu Fikwa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak dan Ibu kita sudah sampai di penghujung waktunya sebelum kami tutup kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku dari pembicara pada hari ini yang pertama kami ucapkan kepada Prof. Nizam MSC DIC PHD IPU ASEAN ING atas perwakilan dari kiriman videonya dari Bapak Nadima Karim kita ucapkan juga kepada Bapak Vitaminsya selaku CEO dari Monsunsin terima kasih kami ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Dr. IR Asep Saifuddin MSC selaku Rektor UAI Indonesia terima kasih Prof. atas waktunya Prof. Dr. Ahmad Roviuddin terima kasih juga waktunya terima kasih juga Prof. Dr. Dadan Rahadian terima kasih waktunya Prof. Ibu Awlani terima kasih atas waktunya Prof. Dr. Haji Maskuri Bakri MSC Rektor UNIS Mamalang terima kasih waktunya dan juga Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan untuk hadir dalam event experiential learning webinar sebelumnya juga kami mohon maaf terperihal e-certifikat karena ternyata ketika masuk melalui Zoom ID dan juga pascode tidak diminta untuk registrasi tapi dimohon di cek di Zoom chatnya untuk WhatsApp saya email dan nama lengkapnya nanti kami kirimkan e-certifikatnya sekali lagi terima kasih untuk penutup kami selaku MC dan juga moderator memohon maaf dan juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu kami tutup acara experiential webinar dengan mengucap Alhamdulillah dan juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu tinggalkan Zoom terima kasih terima kasih selamat semuanya terima kasih semuanya Pak Ibu